Intro Aktris Sandra Deby sempat mendapat kado mobil mewah dari suaminya Harvey Muis yang kini menjadi tersangka kasus korupsi PT Timah. Mobil tersebut berwarna hitam tipe Rolls Royce Ghost Extended Wheelbase 2013 berpelat nomor B1SDW. Momen pemberian kado tersebut juga diunggah dalam Instagram resmi Sandra Dewi pada 12 Agustus 2023. Dalam unggahan yang kini sudah dihapus, Sandra Dewi terlihat bahagia bersama kedua anaknya dan Harvey Muis. Di balik pemberian hadiah itu terungkap fakta bahwa rupanya mobil mewah tersebut menunggak pajak. Dilansir dari situs resmi informasi pajak kendaraan bermotor Provinsi Banten atau Samsat Banten, mobil Rolls Royce itu terhitung sudah 29 hari telat membayar pajak atau jatuh tempo sejak 4 Maret 2024. Di mana pajak pokok kendaraan atau PKB senilai Rp99.786.300, kemudian denda keterlambatan Rp1.995.700, dan biaya lain dengan total yang harus dibayarkan adalah Rp101.960.000. Namun saat ini mobil mewah tersebut telah disita dan terparkir di Gedung Kejaksaan Agung atau Kejagung RI. Tidak hanya itu, Kejagung juga menyita satu mobil lainnya dengan tipe Mini Cooper. Terima kasih telah menonton!